Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Pornomontes Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Kian Kun atau Martial Universe Season 9 episode 32 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Cerita berlanjut Di bawah langit yang suram 8 gerbang merah besar melayang Memancarkan cahaya yang menakutkan Dan menyebarkan riak yang bergemuruh Seakan mampu menelan dunia Di dalam kuali kuno yang terbakar dengan abis surgawi Seluruh domain bergemuruh Seperti berhadapan dengan kekuatan yang tak terbendung Tidak ada tempat bagi rasa takut Atau keraguan Hanya kekacauan dan kekuatan yang saling bertarung Untuk mencapai puncak Di tengah hiruk piku ini Berdirilah lindung dengan kekuatan yang tampak Tidak sebanding dengan kekacauan yang diciptakan Di sekelilingnya Namun dibalik wajahnya yang tampak tenang Terdapat kekuatan yang luar biasa Kekuatan yang tidak bisa diremehkan Meski oleh musuh yang jauh lebih kuat darinya Salah satu musuh tersebut adalah Iblis Tua Moshi Seorang ahli dengan kekuatan yang sangat menakutkan Yang berdiri di antara lindung Dan harapannya untuk bertahan hidup Mata Moshi berlihat tajam Penuh ketidakpercayaan dan kebingungan Dia tidak bisa membayangkan bagaimana lindung Seorang pemuda yang baru mencapai Tahap awal kehidupan mendalam Dapat mengendalikan formasi yang begitu mengerikan Serangan yang sedang disiapkan oleh lindung Bahkan membuat hati Iblis Tua itu berdebar Penuh ketakutan Saat ini Moshi berpikir Kalau lindung ini tidak boleh dibiarkan Menyelesaikan formasinya Sebagai seorang ahli yang telah melalui Berbagai pertempuran dan pengalaman Dia tahu bahwa jika lindung berhasil Mengaktifkan kekuatan dari kuali langit pembakaran Hasilnya bisa menjadi bencana bahkan bagi dirinya Moshi tidak mau mengambil resiko itu Tubuhnya segera melesat ke depan Bergerak secepat kilat seperti bayangan hantu Yang hendak menghancurkan formasi Yang tengah lindung ciptakan Namun langkahnya segera terhalang Sesosok makhluk hitam gelap Dengan kecepatan yang luar biasa Muncul di hadapannya Menargetkan titik-titik fatal Di tubuh Moshi dengan serangan brutal Dan tanpa ampun Makhluk itu adalah mayat pemakan langit Salah satu senjata rahasia lindung Dengan tubuhnya yang terbungkus Cahaya hitam yang menyilokan Makhluk ini mampu menerima setiap serangan Moshi tanpa rasa takut atau ragu Meskipun serangan Moshi sangat kuat Mayat pemakan langit tidak pernah menyerah Terus menerus mengecar dan mengganggu gerakannya Setiap kali tubuh mayat itu Tersentak mundur oleh serangan Moshi Ia kembali maju tanpa kentar Hal ini membuat Moshi merasa frustasi Karena ia tidak bisa mengabaikan Makhluk itu dan fokus pada lindung Meskipun serangan mayat pemakan langit Tidak terlalu mematikan Kehadirannya tetap saja mengganggu Moshi tidak bisa bebas bergerak Karena setiap kali ia mencoba Mayat pemakan langit kembali menghalangi jalannya Serangan-serangan kuatnya seolah lenyap Begitu saja ketika mengenai tubuh makhluk itu Sementara itu Lindong berdiri di udara Matanya berkilat acuh-taacuh Memperhatikan situasi dengan seksama Ia tahu Bahwa tanpa mayat pemakan langit Ia mungkin tidak akan memiliki waktu cukup Untuk menyelesaikan persiapan informasinya Moshi terlalu kuat jika dihadapi langsung Dan Lindong menyadari Bahwa ia belum cukup kuat Untuk melawan iblis tua itu Dalam pertarungan langsung Namun Dengan mayat pemakan langit yang mengganggu Moshi Lindong bisa fokus menyelesaikan formasinya Delapan gerbang merah besar yang melayang di udara perlahan Mulai berputar Menciptakan bola api yang semakin mengerikan Lampu merah yang menyala dari gerbang-gerbang itu Berpotongan satu sama lain Membentuk formasi api yang menjulang tinggi ke langit Di tengah formasi itu Gunung berapi besar mulai terbentuk Setinggi 10 ribu kaki Dikelilingi oleh magma yang mengalir dengan lambat Namun mematikan Kekuatan besar mulai mengalir dari tubuh Lindong Mengisi formasi yang ia ciptakan Biasanya Dengan kekuatannya yang sekarang Lindong tidak akan mampu memanggil gunung berapi sebesar itu Namun Berkat kekuatan kuali langit pembakaran Ia berhasil mengumpulkan energi yang cukup untuk mewujudkan formasi tersebut Moshi Yang masih terperangkap dalam pertarungan melawan mayat pemakan langit Mulai merasakan bahaya yang mengancam Fluktuasi energi di langit semakin ganas dan liar Dan akhirnya rasa panik mulai merayapi wajahnya Moshi bisa merasakan bahwa serangan yang sedang dipersiapkan oleh Lindong Memiliki kekuatan yang bisa melukainya Bahkan mungkin lebih dari itu Namun setiap kali Moshi mencoba melepaskan diri untuk menghentikan Lindong Mayat pemakan langit terus mengganggu dengan serangan-serangan ganasnya Waktu terus berlalu Dan gunung berapi di langit semakin besar dan berbahaya Lindong meskipun kulitnya tampak pucat tetap fokus dan terus memanipulasi formasi dengan sempurna Kemudian dengan satu gerakan cepat Yang memuntahkan seteguk darah esensi Yang kemudian terbelah menjadi delapan dan terbang ke dalam delapan gerbang pembakaran langit Energi yang dihasilkan dari darah esensi tersebut Membuat gerbang-gerbang itu bergetar hebat Memancarkan lampu merah yang semakin terang dan menutupi area luas di bawah mereka Moshi yang merasa dirinya semakin terjebak Berusaha keras untuk melarikan diri Namun lampu merah dari gerbang-gerbang itu menutup semua jalan keluarnya Pada saat ini, Moshi tahu bahwa dia tidak memiliki pilihan selain melawan Dengan rawungan yang memekakkan telinga Ia mengerahkan semua kekuatannya Menciptakan kalajengking iblis besar dari kih busuk yang menyelimuti tubuhnya Kalajengking iblis itu dengan cakar-cakar besarnya Mengantam gunung berapi yang turun dari langit Tabrakan antara dua kekuatan besar ini menyebabkan seluruh ruang di sekitarnya runtuh Fluktuasi energi yang luar biasa menghancurkan tanah di bawah Menciptakan ledakan-ledakan dasyat yang terdengar seperti petasan raksasa Namun, meskipun Moshi telah memberikan segalanya Gunung berapi Lindong terlalu kuat Kalajengking iblis itu mulai hancur Tubuh besarnya meledak satu persatu Sementara kih busuk yang menyelimutinya menguap oleh panas luar biasa dari magma Moshi yang melihat kalajengkingnya hancur Memuntahkan darah dan tubuhnya mulai melemah Ia tahu bahwa ia telah kalah Lindong tidak membuang waktu Mayat pemakan langit segera maju lagi Sementara delapan gerbang merah melayang di atas Bersiap untuk serangan terakhir Namun, sebelum Lindong bisa menghabisi Moshi Iblis tua itu meludahkan darah esensi lagi Dan merobek celah di ruang dengan kihitam yang tersisa Tubuhnya melesat ke dalam celah itu Melarikan diri tepat sebelum serangan terakhir Lindong menghancurkannya Tak jauh dari sana, saat ini Tampak sosok Sian terlempar ke belakang Tubuhnya menghantam batang pohon besar yang segera runtuh menjadi serpian debu Seteku darah segar keluar dari mulutnya Menyeratkan betapa parahnya luka yang ia derita Sian kini tampak tersiksa dan dipenuhi keterkejutan Wajahnya yang tadinya tampan kini penuh darah Dan matanya yang dulunya penuh percaya diri Kini berkilat-kilat dengan ketidakpercayaan Di hadapannya berdiri seorang gadis kecil berpakaian hijau Memeluk penutup peti mati hitam besar dengan kedua tangannya yang mungil Yakni mulingsan Di benak Sian, perasaan malu dan kekecewaan membuncah Ya, seorang pemuda yang hampir tak terkalahkan di wilayah laut angin surga Kini dikalahkan dengan mudah oleh seorang gadis kecil seperti mulingsan Hal ini membuat reputasinya terancam hancur Dan Sian tahu betul bahwa kekalahan ini Jika tersebar ke telinga orang-orang Akan membuat namanya terburuk Namun, rasa malu yang ia rasakan belum berakhir Mulingsan tanpa memberikan celah Sekali lagi mengayunkan penutup peti mati kehidupan Yang ada di tangannya dengan kekuatan luar biasa Benturan dari benda itu membuat udara bergemuruh Dengan terengah-engah Sian menghindari serangan berikutnya Mencoba menjaga jarak dengan gadis kecil itu Ia terus berusaha mencoba mencari celah untuk melarikan diri Namun, sebelum ia sempat mengambil tindakan lebih lanjut Sebuah suara ringan terdengar di telinganya Serahkan menara perak Mulingsan tidak hanya kuat secara fisik Tapi juga memiliki teknik yang sangat sulit dihindari Dengan satu gerakan cepat, ia berhasil mengeluarkan Tas kian kun milik Sian dari dalam lengan bajunya Dan tanpa kesulitan ia meraihnya Ekspresi Sian semakin pucat Tas kian kun ku Jeritnya dengan suara parau Namun, sebelum ia sempat mengumpulkan kekuatan untuk merebut tas itu kembali Penutup peti mati kehidupan milik Mulingsan menghantam wajahnya dengan keras Rasanya seperti kematian menyapu wajahnya Dan rasa sakit yang menembus pori-pori kulitnya membuatnya menggigil Dalam sekejap, Mulingsan sudah menguasai tas tersebut dan mulai mengubrak abri isinya Di dalamnya, ia menemukan sebuah menara perak kecil Benda yang menjadi rebutan dalam pertarungan tersebut Melihat hal ini, mata Sian memerah karena kemarahan sambil berkata Jika kamu berani mengambil benda itu, gua angin iblis tidak akan pernah membiarkanmu hidup tenang Namun, ancaman itu tidak berarti apa-apa bagi Mulingsan yang hanya meringis dan memutar matanya sambil mengecek Gua angin iblis? Oh, siapa yang peduli? Di saat yang sama, riak energi muncul dari langit dan sesosok tua melesat dari udara Itu adalah Moshi Namun, wajah Moshi tampak suram dan auranya jelas melemah Bahkan tubuhnya yang biasanya kokos sekarang tampak gemetar Menandakan bahwa ia mengalami luka parah Moshi adalah sosok yang sangat kuat Bahkan telah mencapai ranah awal kematian mendalam Namun, kenyataannya sekarang berkata lain Moshi yang biasanya tak tertandingi kini tampak kalah dan terluka Sebuah pemandangan yang tidak bisa dicerna oleh Sian Moshi kemudian menatap lindung Pemuda yang telah melawannya dengan mata yang penuh kehati-hatian Lindong yang berada di tahap awal kehidupan mendalam Ternyata jauh lebih kuat dari yang ia kira Kekuatannya, meski terbatas Mampu memberikan pukulan berat pada Moshi Setelah menyadari bahwa situasi tidak menguntungkan bagi mereka Moshi memutuskan untuk melarikan diri Dia meraih Sian dan dengan cepat mundur Menghilang dalam cahaya abu-abu yang menyelimuti mereka Di sisi lain, Lindong yang baru saja mengalahkan Moshi Jatuh berlutut dan patuh darah Meskipun ia menang Kelelahan tampak jelas di wajahnya Merasa khawatir Mulingsan pun mencoba mendekati Lindong dan bertanya Apakah kamu baik-baik saja? Untuk menenangkan Mulingsan Lindong pun menjawab Aku baik-baik saja Hanya sedikit kelelahan Meski kemenangannya memastikan keselamatan mereka untuk sementara waktu Lindong sadar Bahwa mereka tidak bisa berlama-lama di tempat tersebut Situasi bisa berubah kapan saja Dan musuh yang lebih kuat bisa datang Sambil menatap Mulingsan Lindong bertanya balik kepada Mulingsan Sudahkah kamu mendapatkannya? Mulingsan mengangguk sambil mengulurkan menara perak kecil itu Lindong menerimanya Dan senyuman lega terlukis di wajahnya Akhirnya Mereka mendapatkan benda yang mereka cari Dan sekarang waktunya untuk melarikan diri Dengan cepat Lindong mengajak Mulingsan meninggalkan tempat itu Tak ada waktu untuk berpikir panjang Mereka berdua segera bergerak Menghilang ke dalam hutan yang lebat Setelah Lindong dan Mulingsan pergi melarikan diri Tiba-tiba saja dua sosok lain muncul dari langit Seorang pria paruh bayar dengan rambut hitam dan putih Dan seorang wanita muda berpakaian merah Yaitu Tang Dongling Dari pengadilan pedagang langit Mereka menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan Dengan penuh terkejut Tang Dongling bergumam Menara perak itu akhirnya jatuh ke tangan mereka Di momen serupa Pria paruh bayar yang merupakan ayah Tang Dongling juga bergumam Anak-anak itu memang tangguh Tapi mereka masih muda dan belum cukup berpengalaman Tang Dongling merasa khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya Dengan penuh perasaan khawatir Tang Dongling bertanya-tanya Bukankah gua angin ibas akan datang mencari kita? Mereka pasti tahu bahwa kita telah menyaksikan semua ini Melihat Tang Dongling yang merasa khawatir Ayahnya pun tertawa kecil dan menjawab Biarkan saja mereka datang Itu tidak masalah Lagipula kita tidak mengambil apapun dari mereka Jika mereka tidak cukup kuat untuk melindungi harta mereka Maka itu bukan urusan kita Namun satu hal yang menarik perhatian pria paruh bayar itu adalah Mulingsan Ia segera mengenali benda di tangan gadis kecil itu sebagai Menutup petimatik kehidupan Sebuah benda kuno yang berasal dari klan legendaris Klan Paus Sagi Abadi Menurut Tang Dongling dengan identitas seperti itu Bahkan gua angin ibas sudah pasti tidak akan berani macam-macam dengannya Meski mereka tidak mengambil bagian dalam perebutan menara perak Mereka sadar bahwa pertempuran sebenarnya masih belum berakhir Menara perak itu hanyalah salah satu dari tiga kunci yang diperlukan Untuk membuka tempat tinggal gua yang legendaris Dan siapapun yang ingin menguasainya harus memiliki kekuatan luar biasa Namun pria paruh bayar itu hanya bisa menggelengkan kepala sambil berkata Kita terlalu kuat untuk masuk ke tempat itu Pemilik tempat tinggal itu tampaknya benar-benar tidak menginginkan kita di sana Setelah itu Tang Dongling dan ayahnya langsung kembali menghilang bersama putrinya Meninggalkan tempat itu yang kini kembali sunyi Selepas Tang Dongling dan ayahnya menghilang terlihat Sekelompok ahli dari gua angin iblis Meski mereka cukup tangguh Namun saat ini mereka jelas terpojok dan tampak sengsara di bawah tekanan para penyerang Di tengah-tengah hiruk beku itu Sebuah sinar cahaya melesat dari langit Sosok tua muncul tiba-tiba di medan perang Seolah-olah melayang dari kegelapan tanpa tanda-tanda sebelumnya Begitu sosok ini tiba Dia melambengkan langan bajunya Dan riak hitam yang dipenuhi ki kematian menyapu musuh-musuhnya Beberapa orang yang malang yang tersentuh oleh riak ini Segera melepaskan jeritan menyedihkan Tubuh mereka lumpuh seketika Dan kehidupan seolah menghilang dari separuh tubuh mereka Selang beberapa saat Datanglah seseorang yang merupakan ahli ranah kematian mendalam Kedatangan sosok ini memunculkan kehiranan di antara para penyerang Mata mereka segera beralih pada sosok tua itu Dan beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru Kaget Banyak mata mengarah pada sosok tua yang berdiri dengan tatapan dingin Meski tampak kusut dengan rambut berantakan Matanya memancarkan kemarahan dan kebencian yang sangat jelas Ini bukanlah seorang lawan yang bisa diremehkan Karena sosok ini adalah iblis tua Mosi Kedatangan Mosi jelas membuat para ahli dari gua angin iblis bersorak Ketika mereka melihat kedatangan pemimpin mereka Tanpa membuang waktu Mereka bergegas mendekati iblis tua Mosi Mencari pelindungan di bawah sayapnya yang penuh kekuatan Saat ini terdengar Mosi berteriak dengan penuh ancaman Dasar pengecut Berani-beraninya kalian menargetkan gua angin iblis ku Suara iblis tua Mosi terdengar tajam dan penuh kebencian saat matanya menatap penuh ancaman pada musuh-musuh di langit Kegelisahan yang menyelimuti hatinya sebelumnya meledak menjadi kemarahan yang tak tertahankan Langkah kaki iblis tua Mosi maju dan ki hitam yang mengerikan mulai menyebar darinya Melihat kemarahan yang terpancar Para ahli dari berbagai vaksi langsung mundur beberapa langkah Mereka tahu bahwa tanpa ahli lain di tahap kematian mendalam di pihak mereka Menghadapi Mosi akan berujung pada bencana Namun ketika iblis tua Mosi tidak menyerang dengan penuh amarah Sekelompok sinar cahaya lain muncul dari langit Dari jauh, dua sosok tiba bersama dengan masing-masing seorang tetua di sisi mereka Ki hitam tipis terbangun dari tubuh kedua tetua ini Mengungkapkan bahwa mereka juga adalah ahli ranah kematian mendalam Kedua sosok ini ternyata adalah Panatua Kin dari Gua Semesta Dan Panatua Liu dari sekte setan ilusi Kedatangan kedua sosok ini jelas membuat Mosi menyipitkan matanya Dia memandang dingin pada dua tetua yang baru saja tiba Dan mereka yang mengenalnya pasti tahu Bahwa iblis tua itu tidak suka ketika kekuatan lain ikut campur dalam urusannya Lantas, Panatua Kin, pria tua berambut putih tersenyum sambil mengecek Mosi dengan mengatakan Iblis tua Mosi, bukankah statusmu terlalu tinggi untuk melawan anak-anak muda ini? Namun Mosi tidak menggubris ecekan itu Ya justru dengan dingin berbicara singkat Itu bukan urusanmu Ucapan ini suntak membuat tawa keras terdengar dari Panatua Liu Yang kemudian mencoba memancing amarah Mosi dengan mengatakan Kami mendengar bahwa monara perak telah jatuh ke tangan gua angin iblismu Sekte kami juga tertarik untuk berbagi Bagaimana kalau kalian lebih murah hati dan membiarkan semua orang menikmatinya? Seketika mata iblis tua Mosi bersinar dengan kemarahan yang semakin dalam Lalu Mosi berteriak mengatakan Mimpi kau, jika kalian berani memaksa Aku tidak akan ragu untuk membunuh kalian semua disini Pertikaian semakin memanas Kedua tetua, Panatua Liu dan Panatua Kin tampak tak kentar Namun salah satu ahli dari gua angin iblis, Xi Yan tiba-tiba berbicara Menara perak itu sudah tidak ada bersama kami Lindong telah merebutnya Tiba-tiba saja, keningan menyelimuti Para ahli di sekitar mereka tampak terkejut Lalu tertawa meremehkan Panatua Liu kemudian mendengus Lindong, seorang ahli ranah awal kehidupan mendalam Bagaimana mungkin dia merebut sesuatu dari tangan Mosi Namun, wajah iblis tua Mosi menunjukkan kemarahan yang membara Percaya atau tidak, menara itu sudah tidak lagi bersama kami Kalian boleh mencoba aku jika ingin memulai pertempuran ini Mendengar nada serius Mosi, para Panatua yang lain mulai meragukan ecekan mereka sebelumnya Mungkinkah apa yang dikatakan Xi Yan benar? Bagaimana bisa seorang ahli tahap rendah seperti Lindong mengalahkan Mosi? Dengan penuh kebencian, Mosi memimpin orang-orangnya pergi Bertekad untuk mengejar Lindong Mereka terbang dengan cepat, meninggalkan keheningan di antara para ahli yang tersisa Kini perhatian beralih kepada Lindong Sosok yang tiba-tiba menjadi buruan bersama Sambil mengelah nafas, Panatua akin bergumam Jika memang benar-benar bahwa Lindong merebut menara perak Pucah itu pasti sangat tangguh Beberapa saat kemudian, perintah dikeluarkan Para ahli dari gua semesta mulai mencari jejak Lindong Diikuti oleh vaksi-vaksi lain yang juga tak mau ketinggalan Mereka semua paham Menangkap Lindong jauh lebih mudah daripada harus berhadapan dengan gua angin iblis Di atas laut yang biru dan tenang, dua sinar cahaya melaju dengan kecepatan luar biasa Suara angin kencang membelah udara menandakan perjalanan kilat mereka Sambil menatap jauh ke belakang dan matanya dipenuhi kecemasan Lindong menyadari kalau berita tentang keberhasilan dirinya mendapatkan menara perak sudah menyebar luas Dia bisa merasakan banyak aura yang tengah mencarinya Sesuatu yang jelas bukan hanya dari gua angin iblis Mulingsan yang terbang di sampingnya pun menoleh dan bertanya Kakak Lindong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mendengar pertanyaan ini, Lindong berpikir sejenak lalu menjawab Kita perlu bersembunyi, kondisi kita saat ini tidak baik Aku mungkin berhasil menakut-nakut emosi Tapi kekuatanku sudah terkuras sehabis Lantas, mendengar jawaban ini, Mulingsan pun mengangguk setuju Lindong lalu melambekan tangannya Dan kuali langit yang terbakar keluar dari lengan bajunya Mengeluarkan cahaya terang Kuali itu menghisap mereka berdua Lalu menghilang ke dalam laut dalam kilatan jaya merah Beberapa detik kemudian, lebih dari selusin sosok tiba di tempat itu Mencari jejak Lindong Namun meski mereka memindai permukaan laut dengan seksama Tidak ada tanda-tanda apapun Dengan rasa frustasi, mereka akhirnya menyebar Menyesir wilayah laut yang mulai dipenuhi oleh pengejar lain Perburuan Lindong baru saja dimulai Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih sudah menonton